Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hari dari saya hobi sapi kali ini kita berkunjung di salah satu ex korea dan juga youtuber sapi Mas Budi nimpal dan ngarit ini ini ada kendala apa mas ini mas ini tadi aku ngapungnya yang sebelah sana itu terjatuhan terjatuhan itu apa namanya atom atom jadi nggak bisa nutup mutah ini ya jadi berlebih karena ini kemarin waktu kemarau ini ambles jauh gini jadi agak 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 rendah jadi hanya mengalir ke sini ini ngomong-ngomong kapasitas berapa ekor ini mas ini untuk kapasitas 20 ekor 20 ekor rata-rata ini ada pegang ini pegang masih ya pegang ini pegang ini juga pegang ini rata-rata beli dengan harga berapa jutaan Mas modal awal variasi mulai dari harga berapa kebanyakan yang harga 15 ke atas 15 tapi ya yang dulu itu untuk sapi yang dulu itu kebanyakan belinya harga 13 14 ini udah dipelihara berapa bulan ini baru satu bulanan satu bulan ini modal awal beli berapa ini yang ini 19 juta terus sini Mas ini 13 juta udah dipelihara berapa bulan ini waktu besaran kemarin besaran kemarin kekurban semua sapi-sapi yang datang itu ada jatuh ada ada tanggalnya enggak Mas ini masuk ini keluar itu ada tapi dibuka di rumah ada pembukaan di rumah seharusnya dikandang Mas ya kalau dicatat dikandang kalau dicatat dikandang itu kayak ditulis apa namanya bobotnya sekian udah ditimbang nanti itu dintik sama itu bakulnya misalnya kan ada kita keinginan buat jual jogrok nanti bakulnya kalau lihat itu lihat catatannya itu wah nanti dia langsung dibeli segini harganya nggak bisa naik ya berarti Mas Budi sendiri lebih suka dijual jogrok ya kalau ada yang beli jogrok ya dijual jogrok kalau kebanyakan timbang sih Mas kalau ini modal awal berapa ini ini dulu dua itu 322 ekor 32 sama sama salah paling berarti ini dipelihara udah berapa bulan ini ini sekitar berapa bulan satu bulan jalan ya ini juga jenisnya simpo ya simetal PO ini limusin PO limpo kalau ini simetal ya ini dulu beli harga dengan berapa ini mahal dulu belinya 20 20 juta ya selama ini harga beli yang paling tinggi itu harga berapa Mas untuk Mas Budi sendiri selama ini itu ya kalau ini harga 20 juta dipelihara berapa bulan Mas itu 7 bulanan Mas 7 bulanannya dulu kendalanya waktu kecil itu sering apa namanya kakinya sakit kakinya sakit ya jadi bahwa itu luka enggak tahu dulu belinya kalau yang racak bawah itu loh itu kayak apa namanya kayak kayak ada bolong-bolongnya ya jadi agak lama dulu belinya ini rata-rata dari rumah dari pasar Mas ya dari rumah dari pasar bisa dari rumah dari pasar ya kalau yang ini harga berapa mas ini harga 17 17 juta ya awal beli dan sekarang udah diberapa berapa berapa bulan Mas sekitar 4 bulan 4 bulan ini ada baik nama ya kayaknya itu makan kayak makan apa namanya itu eh plastik plastik total ya kalau ini pegon ini pegon ini baru baru kemarin waktu sudah pernah datang ada 20 Abang ngomong-ngomong di Korea berapa tahun dengan bisa mengumpulkan modal sapi yang 16 ekor ini lima tahun lima tahun lima tahun lima tahun kurang ya ini jadi kita ini akan mengulik satu persatu untuk harganya untuk informasi dari Mas Budi ya kalau yang ini tadi berapa juta Mas 20 20 juta udah masih pelihara baru nih ya baru baru ini jenis simbol ya metal PO belum belum ini ini berapa ini ini bobot 600 Oh ini yang bobot 600 ya sekitar 600 ini belinya 24 24 eh kapan ini belinya Mas ini belinya 2 bulan 2 bulan 2 bulan 2 bulan ini sepertinya sistem kompornya kering Mas ya dicompor berapa kali sehari Mas 2 kali 2 kali untuk porsinya satu ekor sapi menghabiskan biaya berapa ini rata-rata itu sekitar 25 ribu 25 ribu untuk per ekor ya itu belum termasuk itu belum termasuk anak-anak kandang belum ya ini ini harga belinya berapa Mas ini 17 17 juta tapi ini udah lama Mas ya ini waktu kurban waktu itu kurban ya ini 17 juta dan ini ada pekon mantep kepalanya ini ini harga berapa Mas ini harga 20 harga 20 jutaan belinya pelihara juga lama Mas ijul kurban berarti kemarin waktu julang ijul kurban itu beli berapa ekor jual 13 ekor langsung borong lagi Mas ya kalau yang anak kandang itu digaji berapa Mas kebijakan perusahaan ini yang masih warner lah ini 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 simetal ini dibeli berapa kemarin 18 18 yang ini limusin ini itu 20 kemahalan itu kemarin belinya dimana nih di tetangga sih tetangga di dalam kandang itu kelihatan gede waktu keluar kecil pembelian itu referensi dari pedagang lain enggak apa udah ditawar pedagang lain kita tinggal ngasih harga tinggi sedikit atau 100 200 atau 500 itu bagaimana Mas sistemnya gimana bagaimana kadang ya begitu tapi kebanyakan ya naluri sendiri sih feeling ya pakai feeling ya sendiri misalkan ada sebagian kan kadang saya sendiri itu kalau dibeli di kandang itu kan Oh sapi ini habis dibeli dengan gas ini ya kita enggak enggak fokus ke situ kita bisa juga membeli dengan harga lebih rendah atau lebih tinggi juga bisa biasanya itu tetang juga ada bohong ya Iya soalnya ada bohongnya itu yang nawar pedagang itu 16 jenisnya kalau yang ini begon ini Mas ini 17 ini 17 juta dipelihara berapa bulan yang lalu Mas itu adalah harga rata-rata tidak sama saya banyakan ini gelada saya kosong kemarin kandangnya luar masuk luar masuklah ini rata-rata untuk adiknya perhari maksimal ada berapa kilo Mas kalau yang maksimal kemarin itu 2,1 yang paling tinggi ada yang 2,1 tapi itu rata-rata kalau 2,1 nggak bisa stagnan terus paling 1 bulan atau 2 bulan itu ada waktu yang itu bisa tumbuh 2 kg itu tapi untuk yang lain bagaimana Mas rata-rata itu satu kilo sampai satu kilo setengah adiknya satu kilo sampai satu kilo setengah bisa Iya kalau untuk yang ketetan ketetan yang jogrok ukuran ukuran yang sedang-sedang ini yang ini Mas yang ada ini ada lagi dua ya ini modal awal berapa sama ini juga itu lah kemarin belinya ini baru ini baru ini baru ya ini di model awal berapa ini 19 juta kalau ini 16 Oke ini kelihatan agak gelap dan ini jenisnya pekon semua ini mulai pelihara sapi itu dari tahun berapa Mas sekitar 2 tahun setengah 2 tahun setengah tapi pengisian itu pengisian sapi itu setelah Mas Budi sampai rumah atau masih di Korea itu udah Korea sudah masih di Korea udah jalannya jadi saya bisa mantau dari sana untuk sistem pakan seperti ini keluarnya seperti ini jadi saya pelajari di sana di Korea ya jadi di Korea udah yang ada untuk sistem ini ya tempat makannya kalungnya ini idinya sendiri atau ada referensi dari YouTube atau teman-teman yang lainnya ada itu dari kandang itu tetangga di desa saya ya dunia itu apa namanya kerjasama bangun itu lemah di seliko itu dunia itu disitu cinanya itu bikin kandang disitu terus buat dilanjutkan lagi sama Pak Kajitomo terus bikin kandang baru di desa saya terus saya lihat wah lumayan ini ini total biaya pembuatan kandang berapa ini sekitar 150 mas pembuatan kandang itu sama pengurukan atau bagaimana sama pengurukan semua soalnya itu yang paling banyak itu bikin fondasinya fondasinya hampir satu meter setengah itu tinggi 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 berarti pengurukan berarti ini kandang pembuatan baru Mas ya dari tahun dua tahun yang lalu ya dua tahun setengah yang lalu ya ya dua tahun setengah ini rata-rata jika dikalkulasikan satu ekor sapi itu bisa menghasilkan keuntungan bersih atau kotor berapa sekitar kalau belia tergantung jualnya Mas ya kalau rata-rata ya satu bulan ya masih dapat 500 lah udah bersih udah bersih Mas ya udah dipotong biaya pakan anak kandang dan sebagainya tapi kan itu dibikin rata-rata Mas ada kan ya ada untungnya banyak yang mepet kor ada saya akan kita belinya itu masih belajar jadi belinya kebanyakan gede gelong ya ini buat pengalaman Mas Buti ya kalau kita beli di kandang itu harus hati-hati karena posisi kandang itu berbeda-beda kadang di dalam itu kelihatan besar ketika keluar kelihatan kecil ada juga kayak di kandang itu kelihatan kecil tapi kelihatan kalau dibawa keluar kelihatan besar soalnya misalkan kandang itu posisinya tinggi sapi akan tetap jelas itu akan kelihatan besar misalkan kok dari tempat kita melihat sama posisi kandang itu lebih tinggi kandangnya yakin itu biasanya lebih besar kayak bakul-bakul kalau datang kemari itu kalau lihat sapi ini itu sebenarnya itu enggak misalkan itu enggak ada 600 ini padahal kalau di tinggang 600 lebih 600 lebih ini kemarin masih penyembuhan masih kena kembung waktu saya tinggal kena kembung udah mau ngunci mulutnya sebetulnya masih terselamatkan obatnya apa maksudnya obatnya kemarin dikasih minyak sayur minyak sayur berapa mili setengah liter lah setengah liter semua terus habis minyak sayur juga setengah jaman itu dikasih kayak rumah ya bisa milantar bisa kalau ada kan ya obat yang pencegah kembung yang asli kayak tempanol kalau enggak ada ya milantar bisa perumah bisa untuk supaya produksi gasnya di dalam terus itu enggak terus bekerja biar menunggah oke Mas Budi kita bisa lihat ke belakang lihat bokongnya Mas Budi punya pernah punya kendala untuk kaki enggak Mas Budi dengan konsep kandangnya seperti ini kebanyakan kepleset kepleset yang kalau misalnya kalau masalah kaki itu berakibat atau ngefek sama pertumbuhan biasanya kepleset terus makanya susah iya makanya susah bobot juga berkurang Mas Budi ya untuk satu sampai gede itu kalau sakit itu susutnya tuh cepat banget Mas yang mau makan tiga hari itu aja langsung cukup gratis kayak ini kemarin dulunya disini kepleset tak pindah disini kan gendangan terus sama yang lain sama satu-satu ini untuk apa ya untuk eh mandi sapi atau guyang sapi ini berapa hari sekali kalau dulu itu lima dua hari sekali lagi Mas kalau sekarang itu ada ya setengah bulan loh kenapa kok kekeringan Mas Oh karena kekeringan enggak ada air ya tapi dulu dua minggu sekali dua dua hari sekali ya tiga hari sekali dimandirin dengan apa pengalaman di Korea selama hampir lima tahun bisa apa ya mandiri tenaga sapi 16 ekor mas ya paling banyak pengalaman melihara sapi berapa ekor 19 pernah juga 19 jelas ya ini nggak bisa dipulih karena itu tetapi dia lainnya belum berarti untuk maksimal kandang ini kapasitasnya berapa 20-20 ada keinginan yang lain untuk dari petra sapi Mas ya apa ya keinginannya yang belum belum dilaksanakan jangan apa keinginan keringat Iya kau bikin ngadang petitan Oh masih ingin bikin bikin kandang petitan ya akhirnya itu banyakan itu yang dari tetangga-tetangga sekitar bukan sapinya tanggung-tanggung 20-21 itu mau ditutup sama kecil-kecil gitu Oh gitu ya ada ada juga ya permintaan seperti itu ya tambah gini saran untuk temen-temen pemula ah komen pemula terutama untuk es Korea es Jepang dan lain sebagainya untuk perantuan itu saran untuk kiat bertanak sapi itu bagaimana untuk sarannya itu ya untuk pertama itu jangan beli bibit yang terlalu mahal dulu beli yang sedang-sedang saja nanti kalau sudah tahu kunci pakannya sudah tahu apa kan ini pertumbuhannya bagus dan dapat menghasilkan itu baru enggak papa kalau mau coba-coba sapi yang mahal-mahal kayak yang kalau sekarang kan bibiran kalau bibit yang bagus-bagus kan lumayan mahal banyak motivasi untuk temen-temen bagaimana motivasi supaya 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 minat di dunia pertenangan sapi motivasinya ya sulit Mas ini soalnya itu kalau bicara hitung-hitungan itu sapi itu enggak bisa kayak gitu-gitu kayak matematika jadi untuk rekan-rekan kalau mau terjun di dunia persapian saya sarankan itu jangan dikasih dana mepet buat pakan kalau dana mepet buat pakan tuh kebanyakan mau cepet-cepet dijual mau cepet-cepet muter terus kalau dibikin kayak cepet dijual itu biasanya kalah sama itu bakulnya soalnya beli dan lebih mahal nanti jualnya beruntung sedikit ya motivasi ya selama ini penjualnya bagaimana ya ada yang beli di kandang ya ada kebanyakan timbang cuma timbang timbang itu berapa kilo timbang per kilo 43-45 kualitas sabi kualitas sabi terus menjagalin juga ke Semarang untuk Semarang rata-rata kakas itu 6-6 8-7 sampai 8-9 kadang ya sampai enak mana Mas jual timbang bobot hidup sama dijagal itu enak 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 soalnya kalau timbang hidup kan kadang itu bakunya itu enggak badai itu males dateng lagi kalau jaga sendiri kan untung banyak ya diambil sendiri untung sedikit ya kita sendiri yang tangguh hmm soalnya kita kan jualnya kakas untuk yang harga kan beda ya ya anara 43 sama 42 ya itu yang 43 itu jenis kualitas sabi apa Mas pekon-pekon 43 43 ya yang untuk seperti simental seperti ini eh 45 ini ya seperti ini ya ini tidak ada sistem pengasapan Mas pengasapan ya kalau malam kalau malam ya untuk mengantisipasi nyamuk tidak ada keinginan untuk breeding belum belum selama ini pengemukan saja ya efek yang dirasakan setelah berterang sapi ini apa Mas jadi betah di rumah jadi betah di rumah keuntungan juga dapat Mas ya Alhamdulillah masih dapat sedikit-sedikit bisa buat kesibukan di rumah biasanya kalau habis berantau itu enggak ada kesibukan ya keterjaan dengan cepat-cepat merantau lagi enggak punya keinginan untuk melihara sapi dengan kualitas super yang bisa diikuti sertakan di kontes-kontes sapi skala apsi ataupun dari dinas pengen Mas ingin ya ini satu bulan untuk sapi 16 ekor itu menghabiskan biaya berapa Mas satu bulan ya satu ekor berapa misalkan 25.000 berarti 750 750 dikali 16 kalau 10 7 juta 500 7 juta lebih lebih-lebih-lebih berarti 7 juta 500 misalkan lima tiga setengah berarti 10 10 11 jutaan Mas ya berarti satu bulan ini Mas buji mengeluarkan biaya sekitar eh 12 jutaan Mas ya sama anak kandang ya mantap 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 ini juga disediakan timbangan misalkan ada petani ya yang ngepingin nimbang disini itu ditarik biaya enggak mas kari si kelasnya si kelasnya besok 20.000 pertimbangan ya ada yang ada yang ngasih 25 ini khas teman sendiri atau bagaimana ini bikinan sendiri untuk tiba-nya ada yang berapa harganya 6.500.000 6.500.000 ditambah kasteman ini habis berapa ini habis 10 juta sama kastemnya berarti timbang dan kasteman itu 10 juta ya Oke dengan biaya 6 juta ya mantap 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 setelah jalan-jalan di pasar sapi dikontes sapi itu efek apa yang bisa tumbuh di dalam hati Mas Budi keinginan atau harapannya sendiri bagaimana bisa bikin sapi super Mas hanya tuh waktu dikontes itu lihat sapi-sapi super tuh senang banget banget ada kepuasan tersendiri ya kalau bisa bikin sapi super apalagi nanti nilai jualnya lumayan itu yang ditambah piala mendali dan sebuah nama Mas ya Oke penutup Oke penutupnya bagi rekan-rekah yang mau terjun di persapian jangan lupa segera soalnya belajar itu butuh perjuangan butuh dana dan usaha dan jangan lupa subscribe Budi tukang kembang dan ngarit Oke selain Mas Budi ini ex korea yang sukses betera sapi 16-19 ekor dia juga seorang youtuber Budi dan ngarit dan tekan tombol lonceng beliau dan subscribe lho ya cukup sekian informasi yang saya dapatkan dari kandang Mas Budi yang berkapasitas sekarang ini kapasitasnya 20 ekor tapi sudah diisi 16 ekor salah satu peternak muda yang sukses ya dari pengalaman beliau yang bekerja di Korea menabung hingga memperoleh hasil yang sedemikian rupa peternak sapi Oke salam satu hobi dari hobi sapi wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh selamat menikmati